Karena memang Al-Quran mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sama saja seperti pengaruh Al-Quran terhadap manusia. Jadi rupanya meneliti bagaimana suara bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sangat populer. Ada musik klasik, ada musik dangdut, ada musik rock, dan ada orang mengaji. Ada dua penelitian, satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur. Kesimpulannya positif bahwa kalau diperdengarkan musik pertumbuhan lebih cepat, tapi yang mana yang pertumbuhannya paling cepat adalah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Mengaji. Terima kasih telah menonton! Hasilnya positif. Tiga penelitian dengan hasil positif tentu mengembirakan. Bagi sains, ini pengulangan diulang dan ternyata positif. Yang menarik dari mahasiswa ini kesimpulannya adalah bahwa frekuensi berbeda menimbulkan perubahan yang berbeda pada laju pertumbuhan tanaman. Yang klasik tidak, yang dangdut lebih rendah lagi, yang rock itu hampir tidak ada pertumbuhan. Ini data, jadi kita tidak bisa bantah. Ini data. Nah, mengapa? Jawabannya adalah karena tanaman punya kecerdasan spiritual. Musik klasik tidak melatih kecerdasan spiritual seperti kitab suci. Telah dibuktikan oleh seorang ilmuwan bahwa tumbuhan itu bertasbih. Terima kasih telah menonton!